aroma wanginya itu lebih muncul ya teman-teman ya dengan teknik mengguguh sebelum di aron membuat nasi kuningnya nanti lebih ngembang bulan tahan lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini serai daun jeruk kunyit daun pandan santan kaleng garam satu sendok makan dan daun salam dan ini nasi beras maaf nah hari ini saya mau bikin nasi kuning ala dapur jawa homestead saya ini pakai kunyit red kunyit yang kunyit merah yang kemarin di video sebelumnya saya pernah bilang kalau saya mau mencobain beberapa kunyit yang saya beli dari temen saya bagaimana pengaruhnya perbedaan kunyit itu ke makanan langsung kita mulai saja kita bersihkan berasnya sampai bersih bisa dua tiga kali ya kalau saya biasanya begitu untuk di Amerika ini saya perhatikan tipikal berasnya itu kalau baru atau banyukrok di awal tahun itu biasanya itu kurang suka air jadi kalau masa nasi ukuran airnya dikurangin dari jumlah normal ini sudah selesai ada cuci bersih terus kita kukus sebentar sekitar 20 menit kalau orang orang Jawa bilangnya dikekel nih ya apa ya dikekel tapi itu dikukus lah istri gampangnya Hai sambil menunggu beras yang dikukus tadi kita siapkan Hai santannya dari ini saya membuat satu pond beras saya menggunakan satu kaleng satu kalengnya itu sekitar 400 ml ya dan ini perbandingannya satu santan dua kaleng air nah seperti ini nah ini kunyit sama garamnya saya ulek dulu ya kalau di Indo biasanya diparut ya kunyitnya berhubung saya nggak punya parutan jadi yang gampang saja saya haluskan dicobek ini sampai lembut setelah itu setelah lembut kita masukkan ke santan yang kita rebus teman-teman juga bisa menggunakan kunyit bubuk ya tapi memang akan ada perbedaan rasa ya kurang sedap menurut saya kalau dari apa namanya dari langsung kunyit fresh itu aroma dan rasanya memang beda Hai dan langsung juga dimasukkan semua daun-daunnya daun salam daun jeruk daun pandan dan serai Hai saya suka nasi kuning saya kasih daun pandan aroma wanginya itu lebih muncul ya teman-teman ya nah ini seperti ini teman-teman kalau sudah 20 menit dia akan apa ya masak sering gitu ya nah kita didihkan santannya tadi setelah mendidih kita masukkan berasnya ke dalam santan aduk sesekali dan matikan apinya saat mungkin masih ada airnya gitu ya kering tapi belum terlalu kering setelah itu kita diamkan sejenak sekitar lima-sepuluh menit baru kita kukus kembali kita kukus selama 30 menit nah seperti ini teman-teman dengan teknik mengkukus sebelum di aron itu membuat nasi kuningnya nanti lebih ngembang lebih bulan dan akan lebih tahan lama ya ini jadinya nasi kuning bersama teman-teman ya timun dari kebun ada empal untuk resepnya akan saya buatkan video tersendiri dan ini sambal goreng udang petai dan orak tempe insyaallah saya bikinkan video tersendiri untuk lauk-lauknya ya teman-teman oke sederah itu ya sekian dulu video kali ini nantikan video selanjutnya matur nuun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati